hai oke Halo semua balik lagi di restoran channel jadi di video kali ini main losaka fantasy lagi ya dan disini aku mau review hero yang nggak rilis atau hero bikinan sendiri dari losaka fantasinya yaitu forius ep forius ep forius ep jadi ini full setnya forius ya tapi tapi heronya kan sebenarnya belum ada kan lanjut yang pertama mungkin masalah beskid beskidnya 1233 kali terus dia ngasih efek fine untuk kita akhirnya ya dan gue masih bingung disini sebenarnya jadi beskid terus dasnya ya dasnya das Dede dua kali langsung fine bisa ngedas juga kayak Zoro gitu kalau cepat bisa fine gitu ya sama beskid air-attack air-attacknya itu dua kali gini nah itu doang sebenarnya sama counter sebelum masuk ke yang paling penting di sini kan nah counternya langsung fine gitu dan berikutnya yang paling penting di sini itu deh holdnya nah deh holdnya tuh ngedas tapi ada hit lanjutannya sebenarnya nah bakal ngasih fan kayak gitu cuman ini kalau kalian lihat di sini kan lawan yang setelah kita hit itu ada marknya gunanya buat apa gue nggak ngerti deh itu yang gue masih belum ngerti tapi untuk kera-kera dasarnya tadi udah gitu itu doang ya kirinya simpel banget terus kira aja jenya sama for resort biasa helmnya juga sama armornya juga sama ngeberdiriin W2 senjata gue hilang ya nah ini kan kalau dihitung ada tanda gini loh gunanya apa gue nggak ngerti ini tapi intinya si last hitnya ini tuh stunnya mirip banget sama keosrifun ya Jadi kalau kan ini udah kena fine itu bisa kena stun lagi gitu bukan bukan fine biasa tapi stun ini kan udah fine terus nah kena lagi gitu kan ya intinya gitu doang berikutnya skill weapon ya lupa tadi skill weapon ini helmnya Dragon Slayer dan bisa ngenain pas udah jatuh aku masih bingung masalah tanda di belakangnya ini so tapi intinya mungkin kalau masalah deh ini kita dikasih kelincahan habiskan bisa kayak gini wup langsung ngeblink ke belakang tidak ngeblink juga sih nembus ya buat langsung ngasih efek fine nah kayak gitu loh tadi air firemec ya sekalian lah kita cobain air firemec gue belum pernah soalnya ah ya ini air firemec deh holdnya standar apa firemec evo ya terus air dihulnya juga air attacknya juga dasnya juga nggak ada yang berubah tapi yang berubah tentunya skill weapon Hai hujan meteor Hai enggak ada kombo yang berubah pastinya disini tapi parah banget sih untuk skill weaponnya bener-bener brutal dan cocok banget dibuat dungeon atau red kedua ah iya damagenya sakit banget walaupun kalau udah kena beberapa kali dapat firemec jadi damagenya nggak bakal masuk gitu kan berikutnya yang gua punya sih ya gua ceritanya pengen bikin video review hero-hero yang unofficial ideal mungkin gua punya ini maestro air attacknya air attacknya berapa kali 12345 ya terus kalau kita ngecampe 4 bisa dihul dan dia punya air cancel atau reda segini jadi bisa 134 D hold das 1234 D hold untuk kombonya sih kayaknya enggak ada ya karena enggak sinkron gitu loh gerakannya paling buatnya pam doang terus gunanya ada D hold ini buat ngecover kita kalau lagi turun ya kan ini tinggi banget D hold nah lawan yang dekat kita dia bakal ketika apa kena hit lagi gitu biar aman kuda singgung ini di video sebelumnya ya jadi nih deh deh holdnya seyus efeknya sama kayak yang rd hold ya basic hitnya aim auto aim skill weaponnya ya skill weaponnya tuh kayak kayak ini sih eh mate ACC mate jadi lawan bakal kena infisi beberapa apa infisi beberapa susah banget ngomong nah nah ini ya walaupun pasti ya pokoknya siapapun yang masuk bakal kena stun gitu loh hai 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 dan lupa gua D tadi ya Gwendo Winnah bakal main musik di dalamnya nah itu efek klasiknya untuk gear-gear nya helmnya helm animasi helm 4 apa helm Peter Pan tapi enggak ada efeknya armornya ini armor Justice dan dapat bonus move speed dari ACC Iron Kena ACC nya ini ngastun gitu doang ya sebenarnya ini gerakannya ini loh warang ya skill weaponnya warang tapi dikasih efek stun kayak anak warhorn dan ya untuk sekarang yang bisa gua coba cuman tiga itu doang sih untuk hero bikinan sendirinya ya kalau ada lagi gua bakal bikin videonya lagi dan terima kasih buat kalian udah nonton buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya Oke Halo semua balik lagi di Razor Bolt channel jadi di video kali ini seperti yang gua bilang sebelumnya ya aku pengen ngeliatin kalau Los Agaf fantasy ini lebih masih bisa dimainin lah kalau dibandingin yang lainnya nah kalau masalah kombo itu masih lancar lah sistem ngelainnya di sini tuh bukan ngeblink ngeblink tapi kayak cuman delay beberapa sekitar 0,2 detik mungkin ya jadi kalau misalkan kombo kita lancar ya ini nggak bakal miss tapi kadang ya ada kalau lagi ngelak ya mungkin udah rada rame ini rada-rada siang sih gimana haha gimana apa yang datu COR niyaering air 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati